Info proses pencairan PKH dan BPNT Diinfokan ada 1.322 KPM Akan digraduasi atau dikeluarkan oleh Kemensos dari bantuan PKH dan BPNT Dan informasi terbaru untuk besok tanggal 5 Agustus 2023 Simak baik-baik Jangan sampai tertinggal info ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel KVV7 Salam sehat untuk kita semua Semoga kita dilanjarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin biarobal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi menurangi Info proses pencairan PKH dan BPNT Diinfokan ada 1.322 KPM Akan digraduasi atau dikeluarkan oleh Kemensos Dari bantuan PKH dan BPNT Dan informasi terbaru untuk besok tanggal 5 Agustus 2023 Simak baik-baik Jangan sampai tertinggal info ini Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel KVVlog7 Dengan cara like, komen, dan subscribe channel KVVlog7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang Bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Juga jangan di skip ya teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ke depannya Terima kasih Yuk langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Info proses pencairan PKH dan BPNT Diinfokan ada 1322 KPM akan digraduasi Atau dikeluarkan oleh kemensos dari bantuan PKH dan BPNT Dan informasi terbaru untuk besok tanggal 5 Agustus 2023 Simak baik-baik Jangan sampai tertinggal info ini Nah teman-teman semua informasi yang pertama ya Ada 1322 KPM siap digraduasi dari program bantuan PKH dan BPNT Dari rinciannya 1191 KPM merupakan penerima bantuan sosial Baik itu PKH maupun BPNT Dan ada 131 bukan penerima bantuan sosial Namun terdata di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Sebab dari 1322 KPM digraduasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Ini karena telah mencapai kemandirian dari segi ekonomi dengan dukungan program pahlawan ekonomi nusantara atau bantuan PINA ya Dan perlu diketahui bagi KPM semua Yang berusia 40 tahun kebawah atau usia produktif ya Ini akan menjadi sasaran untuk program PINA Dan jika sudah mendapatkan bantuan PINA Maka secara berkala selama 6 bulan KPM harus melakukan graduasi atau keluar dari penerima program keluarga harapan Atau bantuan pangan non-tunai Nah yang kedua teman-teman semua ya Pertanggal 4 Agustus 2023 Status bantuan PKH tahap 3 baik cair melalui KKS Atau Himbara maupun yang lewat PT POS Indonesia Serta status bantuan BPNT tahap 4 Yang cairnya lewat KKS saat ini di SIGNG Masih proses cek rekening Nah karena status PKH dan BPNT saat ini masih verifikasi cek rekening Atau proses cek rekening dan belum SPM atau belum SP2D Maka para KPM tidak perlu bolak-balik cek KKS ATM merah putihnya Baik di mesin ATM atau di agen ewarung terdekat ya Karena bisa dipastikan masih zonk atau belum cair Nah jadi itulah teman-teman semua ya Untuk informasi terbaru mengenai update di SIGNG maupun proses pencairan PKH dan BPNT hari ini tanggal 4 Agustus tahun 2023 Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh